Hai hea what's up kembali lagi ke channel linda wars ya dan pada kesempatan kali ini gue mau nge-review ya bos ya ini kan seperti yang udah gue bilang sebelumnya gue bakal nge-review tiap minggunya ada gue bakal mau pas tuntas ya bos ya ini gue bakal nge-review semua mood boost keren yang free eh boost free yang keren kebalik gue ya bos ya di untuk versi 1.36 sampai 1.37 ya tapi sebelumnya jangan lupa di like video ini di-share teman-teman kalian subscribe ya dan pada kesempatan kali ini kita bakal nge-review ya bosnya kita bakal nge-review mood boost jet-buzz HD mcd badini yang bagus ya ini keren banget sebelumnya udah pernah nyoba nge-blom di versi 1.30 tuh dulu gue udah pernah nyoba nge-blom dan udah pernah gue juga buat konten pake mood bus ini bikin livery pake mood bus ini ini keren banget ya bu busku ya sama seperti jet-buzz 2 HD yang kemarin itu tuh ya kurang lebih seperti itu ya bu busku daripada berlama-lama minta langsung liat aja nih bosnya apa aja sih di dalamnya ya bu busku ya dan yang pertama ini kabin ya kabin ya cuma satu jet-buzz HD 1626 ya bu bus ya pasti 4x2 1 doang ya bu busku dan disini engine-nya ada banyak ya bu busku ada 5598 HP dan lain-lain ya bu busku lanjut ke transmisi ya transmisi disini ada OH1626 terus powership G28112 jadi gue gak ngerti nih kalau masalah engine engine nama transmisi tuh gak ngerti ya bu busku ya kecuali kalau misalkan engine kalau engine itu tuh makin gede HPnya makin tebut ya bu busku ya ya awam aja gue ngertinya ya gitu-gitu aja ya bos kayak kita langsung lanjut ke interior ya interiornya seperti ini ya bu busku kalau menurut gue detail ya untuk mood free ini detail ya bu busku ya jadi buat kalian jangan banyak Allah interiornya kayak gini bos ini mood free ya bu busku ini mood free dibikinin sedetailnya udah alhamdulillah ya bu busku ya kita lanjut ke penjoknya ya disini penjoknya nggak ada livery nya ya bu busku ya kita harus bikin sendiri tapi kalian tenang aja gue bakal bikin livery di hukus ini ya usup pokoknya Minggu depan gue bakal bikin livery dihukus minggu eh bukan minggu depan kayak entah hari minggu atau nggak Sabtu gue bakal bikin video gameplay di dalam programnya itu bakal ada livery nya ya Bobosku dan gua kasih bocor eh dan gua bakal kasih tau ke kalian bocoran ya gua mau bikin livery apa gua bakal bikin livery haryanto re-pack ya Bobosku ya haryanto re-pack buat jet basade jadi buat kalian kalian pantangin terus nanti gua bakal bikin itu apa nih tadi tuh livery ya livery pack haryanto gitu buat jet basade pokoknya keren banget buat kalian pokoknya tubuhin aja oke gua pantangin teruslah kita lanjut ke ACC nya ya kita lanjut ke ACC nya disini ada lampu kolong ada banyak ya bubusku ya lampu kolong ya nah ini standarnya aja ya bubusku kita langsung langsung kolong langsung lanjut ke logo ya bubusku ah disini logonya ada dua ya bubusku yang satu Hino yang satu match EDS base ya gua mah lebih suka di Hino ya kalau dia punya basade itu apa itu karena apa ya gua lebih suka aja lah gitu lah keren lah jadi dia tuh wani blokkiri ya wani pola lah ini disini ada stiker penting sih menurut gua close aja lanjut ada strobo ya bubusku strobo disini ada lo laku strobo bawah dua gimana sih Oh nyala dia buat terus laku strobo bawah tiga Oh tiga itu itu tiga warnanya ya di sini kayaknya 123 ya bubusku kalau disini dua kali ya Oh banyak malah tuh nggak ngerti gua pokoknya strobo nya kayak di ini ya bubusku ya lanjut ke sunscreen jet bass 2 HD oh nggak kompetibel ya jangan gue takutnya nanti nge-crash ya bubusku ya soalnya lagi record bos kalau enggak lagi record gue coba 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 disini ada spion yang harus kita lanjut ke sepion kamu spion jet bass 1 ya ini spion balap ya musuh gua kalau pakai modbus kayak gini nih lebih semakin makanya spion ini ya dibanding spion yang jet bass 2 ini dan yang ini ya bubusku ya selanjut ke LCD TV terus kita ikhlas aja lah gua takut ada lagunya ya bubusku ya seringnya kayak gitu soalnya selanjut ke bacon ini laku interior ya ini laku neon pasang aja ya bubusku ya terus yang ini bacon lagi interior ini ada barangnya bubusku ya udah keren ya buat bisa banget nih bos buat livery-livery sumateraan nih soalnya nggak ada barangnya si merek apa sirik omirek tuh ini ya bubusku aneh kayak klakson cuma dia agak agak belsek ya belsek ya belsek itu tuh pas kedalem ya bubusku ya nggak kelihatan ya mobil-mobil bumel seperti yang kayak gini cuma nggak pas juga dia naruhnya minita nggak usah pakai ya bubusku ya terus lanjut ke mana lagi ya ini udah kepad lelid stockboard jadi stockboard ada LED-nya ya ini LED-nya tuh LED-nya ya LED 1, LED 2, ini nggak ada bedanya LED-nya seperti kita lanjut ke band ini standar aja ya kali buat bandnya dan kita langsung lanjut ke live egg house, egg house itu penggulangan ya ya kenal pot lah ya jadi buat kalian yang ngawur banget gitu tuh yang ngawur banget lah kalian bisa pasangin ini ya gugus dia jadi kayak bus ini anjir, bus balap loh yang di luar-luar gitu ya keren ya gugus dia semangat lah di indonesia ga ada yang kayak gini ya bus ini tadi print apa sih nya ada hahaha kelanjut aja ya bus, kelanjut ke cerobong ya cerobong kayak gini keren lu cuma satu doang loh bu busku spoiler bu bus cerobong satu gini ya oh air bibin tadi tuh disini ya bus kayaknya ini kepet ini nyambung ke full LED gini iya bener tuh bus, jadi kalau gue klik full LED tuh belakangnya nyala hijau ya bu bus keren lah keren lah kita lanjut ke kepet kepetnya masih kosong ya bus, 7.2 kalian tinggal kalian edit sendiri ya oke bu bus, lanjut tuh kap buka setah ini sama banget kayak kayak widget bass 2 AD itu ya bus ya ini kap kebuka setengah ya bus, ga pake logo ini kap kebuka setengah plus logo, logonya mana ya ga ada ya bus, ini kap tertutup kebuka full, nah bedanya ini ada kebuka full nya bus, engine nya ini gambar doang ya bus ya ini kebuka full ini kebuka full ketutup plus LED kebuka full aja kali ya bus, biar keren kita lanjut lagi ke asap pasang asap ya busnya 2 aja kali ya ini sempok ya, jt bass HD sama jt bass 2 AD ini kayak transformasian ya, transformasi gitu ya book yang di edit, kayaknya kalau dipakai dua sekaligus diaktifin in-manager ga bisa deh kayaknya ya bus ini saling nge-replace untuk asas ini kita udah lihat semua ya bus ya, kita lanjut ke etherion, oke bus ya bus ku, biar seperti biasanya kayak gini, semoga ada stream hino ya ga ada ya bus ya stream hino nya ya, sedih saya, di sini ga ada stream hino ya bus, ga pake cooler aja ini ya cc dashboard, kayak biasanya, ya standar aja kita pake tayo ya, terus lagi ini aku nih, konsol item kita pakein copy ya bus ya ini apalagi bus, oh ini sticker, suruh sini ya, masknya biasanya, ini kita pakein bola 8 ini hoarding ya bus, hoarding ya, hoarding ya, hoarding, kok ga pasnya kesini, dia, tanggung apa ini tukang jahitnya, tanggung bang, tanggung ini ga kompetibel ya, gue takutnya crash ya bus, jadi gua ga pasang ya kalaupun bisa disini, aku tiba-tiba nge-crash di in-diam ya bus, ini apa lagi nih, oh barang ya bus, barang juga kita pakein barang, oke, harus kita konfirm aja ini kali ya bus, jadi seperti ini penampakan busnya ya bus, mood bus jet bus HD MRS yang di edit tadi ini ya bus, ya kalau menurut gue ini keren ya bus, kalau buat kalian yang suka mengenang ya, lebih mengenang ke jet bus lama, yang ga pake topi, menurut gue ini keren banget ya bus, disini kan ga ada livery nya, ntar gue bakal bikin livery untuk mood bus ini ya bus, pokoknya minggu ini gue bakal bikin livery HRI pack ya, untuk jet bus HD nya ya, oke bu bus, jadi buat kalian pantangin terus sampe sini aja kali ya bus, review kita untuk mood bus jet bus HD MRS yang di edit badi nih, ini mood bus keren banget, tapi sebelumnya jangan lupa di like video ini di share ke temen kalian, dan kalian subscribe ya bus, di share ke temen kalian, biar temen kalian tau, kalau ada mood free, yang keren ya bus, ini versi 1.36 dan 1.37, untuk linknya nanti gue bakal subscribe di deskripsi, oke ya bus bus, see you next video, see you sub indo by broth3rmax